Halo semuanya kembali di channel gue, jadi video kali ini gue bakal coba untuk main solar leveling rise lagi teman-teman ya Dan oke, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sedikit tentang efek-efek dari set artifact yang belum dirilis sama net marble teman-teman ya Dan juga kemungkinan besar ini set effect bakal muncul di dungeon level 70 dan level 75 Nanti mungkin bakal kita bahas ya guys ya Dan ini kenapa mukanya keren juga guys ya Kepalanya botak ya, tapi keren cuy badannya anjir Gila cuy Dan oke, kita mungkin bakal langsung aja kali ya ke forum net marble lah kira-kira apa sih yang pengen kita bahas teman-teman ya Oke sorry, maksud gue ke screenshotnya dulu ya baru ke forum net marble-nya Disini kalau misalnya kalian lihat di dalam 2 dungeon ini, kita itu akan mendapatkan set effect level 70 dan level 75 yang upgrade-an dari level 55 ya guys ya Dan disini kalau misalnya kalian lihat, disini yang baru ditampilin adalah 1 set arm sama 1 set beast ya Yang dimana kedua set ini bagus banget dan nanti bakal di upgrade menjadi level 70 dan level 75 Disini untuk level 70 itu yang warna ungu dan level 75 itu yang warna kuningnya teman-teman ya Dan kayaknya sih gue kemungkinan besar gue bakal pake set ini lagi sih guys Karena set effect dari beast ini tuh kuat banget ya guys ya Jadi bener-bener bagus banget cuy Dan gue gak tau apakah nanti effect setnya bakal ditingkatkan atau enggak ya Karena kan kita tau kalau misalkan untuk effect set dari si arm ini 2 set effectnya seinget gue tuh ningkatin attack 5% atau berapa ya 5% seinget gue sih 5% Nah apakah nanti dengan level 75 yang baru ini Apakah setnya itu persenannya bakal ditinggin atau enggak itu masih belum tau seperti apa ya Dan juga kita mungkin bakal langsung lihat aja ke forum net marble teman-teman Oke disini kalau misalkan kalian lihat gue udah masuk ke dalam forum net marble Jadi disini ada apa namanya upcoming updates ya guys ya Nah ini yang pertama teman-teman ya Ini udah gue translate ke bahasa Indonesia biar gak ribet Yang pengen kita bahas adalah artifact source 8 ya Jadi sudah ditambahkan Nah kalau misalkan kalian lihat ya guys ya Kami akan menambahkan perlengkapan level 70 dan level 75 ke instance dungeon Dan misi anchor ya Peralatan baru ini akan berbagi effect set dengan set yang sudah ada Seperti dragon knight dan black lion Black lion tuh yang set arm tadi teman-teman ya Terus yang selanjutnya Saat kami memperkenalkan konten dan artifact baru Kami bertujuan untuk mempertahankan nilai artifact yang digunakan sebelumnya Dan memastikan artifact tersebut tidak mudah dibuang Maksudnya gimana ini mempertahankan nilai artifact Maksudnya ini kah efek dari setnya itu bakal sama kayak level 55 kah guys Jadi ya itu tadi yang satu set efek arm apa Dua set ningkatin attack 5% Berarti kalau misalkan di level 75 Juga sama aja dong ya Wah agak kurang sih guys Harusnya dinaikin ya Jadi 7% kayaknya oke sih 7% ya Terus juga yang bisa juga dinaikin guys Mungkin bakal lebih enak loh temennya Nah terus yang selanjutnya disini ya guys ya Selain itu artifact baru dengan efek set unik Juga akan diperkenalkan cuy Jadi yang artinya kita secara gak langsung akan mendapatkan efek set terbaru juga ya Soalnya memang kalau misalkan yang ditampilin kayak cuman level 70 dan level 75 Upgradean dari level sebelumnya itu memang sangat membosankan ya Nah maka dari itu memang bagusnya itu memang harus memperkenalkan set baru Jadi seenggaknya setiap hunter atau player atau kita ya Pasti kan kita pengen nyobain set-set yang baru juga temen-temen ya Karena untuk set yang sekarang agak bosen ya itu-itu doang temen-temen ya Dan oke maka dari itu gue disini pengen ngejelasin Kira-kira ada set apa saja yang akan muncul dalam waktu dekat temen-temen Oke disini gue udah masuk ke dalam fotonya lagi Disini kalau misalnya kalian lihat ya guys ya Some more unreleased artifact set effect Terus dalam kurung but without the set name Since I don't know which name for the effect Jadi disini dia cuman ngejelasin setnya aja seperti apa Tapi kita gak tau nih nama setnya nih kayak gimana ya guys ya Karena namanya tuh terlalu banyak ya guys ya Sebenernya tuh set-setnya tuh udah di reveal kayak banyak banget cuy Seriusan ada puluhan ya ada puluhan artifact yang akan muncul Cuman memang ya gitu masih lama banget ya kemungkinan besar ya guys ya Tapi yang jelas disini untuk equip pertama ya Atau satu set yang pertama Ini adalah kalau misalkan ada dua set When attacking enemies that have elemental weakness The critical hit rate increase by x% And critical hit damage increase by x% Oke ini agak kurang sih set ini ya Jadi intinya untuk dua set ini tuh kalau misalkan Kita mempunyai elemental weakness Jadi misalkan kita menggunakan taro di Choe Jong-in ya Choe Jong-in ya adalah elemen api Nah kalau misalkan musuhnya lemah sama elemen api Ini baru aktif Tapi kalau misalkan musuhnya elemen dark ya Itu efek ini gak bakal aktif temen-temen ya Yang jelas disini kita bakal ningkatin critical hit rate sama Critical damage X% tuh masih belum tau angkanya berapa ya Dan untuk empat set efek disini Increase critical hit rate Oh ini cuman peningkatan doang ya Jadi misalkan Anggap yang dua set efek ini Ningkatinnya 10% sama 30% Nah terus nanti kalau misalkan empat set efek Itu ningkat ya Angkanya misalkan jadi 20% sama 60% Misalkan seperti itu guys ya Terus yang selanjutnya di equip yang kedua adalah Disini untuk dua setnya When mana point is x% or less Increase di make deal by x% Oke berarti ini mana point ini Berarti semakin turun mananya Di makenya semakin sakit dong Gitu gak guys Dan juga kalau misalkan empat set efek ini MP condition has been changed to x% And di make increase effect Oke Ini sistemnya mirip-mirip Kayak eksekusioner sama Apa ya Gue lupa lupa satu lagi Yang artifak Apa Aksesoris ya Jadi intinya disini Main kondisi mana guys ya Jadi misalkan anggap MP kalian di bawah 70% Nah nanti tuh di make Apa Di makenya tuh bakal meningkat Berapa persen gitu-gitu ya Karena ada juga tuh eksekusioner Kalau misalkan musuhnya Darahnya di bawah 70% Di make kita meningkat ya Nah kalau ini tuh Tergantung dari mana teman-teman ya Oke disini untuk equip yang ketiga Adalah dua set efeknya There is a x% Change That hunter will ignore X% of the target defense And attack When they attack Oke Berarti disini Gak 100% Bisa ngabaikan ini ya Defense musuh teman-teman ya Tapi ada kemungkinan juga guys Ini kecil sih kayaknya sih Tapi semoganya tinggi ya Misalkan kayak 70% Lumayan aja Jadi disini Misalkan anggap Ada 70% kemungkinan Akan mengabaikan Defense musuh Ya lumayan sih guys Tapi bukannya di set arm juga sama ya Bukannya ngabaikan musuh juga ya Set arm ya Terus 4 set efeknya adalah Increase defense Ignore Effect To x% Oke Dia cuma ditingkatin doang ya Terus kemudian equip yang keempat ya When using an ultimate You and your teammate members Recover HP by x% Every x second For x second Oke Ini agak kurang sih Ini cuma ningkatin darah doang ya Bakal kayak ngeheal darah kita gitu guys Darah kita sama tim kita Dan juga yang keempatnya adalah Decrease recovery cycle To x second And increase recovery rate to x% Oke Ya ini intinya nih Tentang ini lah Buat ngeheal-ngeheal ya Kayaknya sih gak bakal ada yang pake juga temen-temen ya Kalaupun pengen pake ke Siapa Ke Minbyunggo atau si Setelah lagi siapa itu Mailin ya Mailin ya Kayaknya agak kurang juga sih guys Orang pasti gak bakal pake ginan juga guys Orang pasti bakal pake set blessing Ya gitu-gitulah ya Destroyer juga masih oke ya Terus hal selanjutnya Equip yang kelima When attacking within xm of the target Increase di make deal by x% Oke Ini kayaknya Harus yang jarak jauh deh guys Ya ini kayaknya nih Hero-hero yang jarak jauh ya guys Ini soalnya main meter-meteran guys ya Increase di make deal x% Dan juga 4 set effectnya Ningkatin effect Di make increasenya tuh jadi berapa nih Gak tau ya Terus equip yang ke 6 berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yang ke 6 ya 2 set effectnya adalah When the attack hits Decrease the target di make deal By x% For 8 seconds Cooldownnya adalah Ada cooldownnya juga ternyata Decrease the target di make deal Agak kurang dong berarti ya Terus yang keempatnya Increase di make deal Reduction effect by x% Wah agak kurang guys Kurang ya Terus yang terakhir adalah 2 set effectnya Increase di make taken From boss monster By x% But increase di make deal By x% Meningkatkan damage yang diterima Dari boss Oke berarti ini sistemnya Kayak ada kekurangan Dari kelebihan ya Jadi Kalau misalkan Boss monster nyerang kita Itu di makenya bakal lebih sakit Tapi Di make deal kita Itu juga meningkat juga guys Ini sistemnya kayak Kayak curse ini ya Kayak curse temen-temen ya Tapi jujurnya Agak kurang Anjir Efek setnya cu Ini cuma tergantung Dari boss doang Berarti kalau misalkan Gak lawan boss Gak ini doang Efeknya gak bakal keluar ya 4 set effectnya adalah When attacking Ignore x% Of target defense Oke ini bagus sih Jadi ketika nyerang Bakal mengabaikan Berapa persen dari Target defense Dan juga attacknya Gimana guys menurut kalian Apakah set yang tadi gue sebutin Ada yang bagus atau enggak ya Kalian kalau menurut gue sih Ada yang Kurang semua justru ya Kurang semua temen-temen Lebih baguskan set yang lama temen-temen Ini coba kita cek ya Set yang arm ya Gue agak-agak lupa lagi Set yang arm Itu Artifact Arm Nah ini juga sama nih Ini arm juga sama ya Bisa nikatin attack 5% 4 set effectnya adalah When attacking the user Ignore 15% Dari target defense ya Bisa mengabaikan 5% Dari defense musuh guys Ini ada set yang mirip-mirip Temen-temen ya Tapi semoga aja nanti Yang barunya itu Harusnya bakal lebih Lebih kuat lagi ya Efeknya ya Kalau misalkan di bawah ini sih Sama aja bohong aja Mendingan pake arm sekalian ya Nikatin attack juga lah gitu ya Dua set effectnya guys Ya sih set-set yang tadi gue sebutin Emang agak kurang sih guys Gak ada yang terlalu bagus Bawas gitu Enggak ya Biasa saja ya Kemungkinan sih Ya tapi mungkin untuk yang baru main Pasti bakal ada yang pake sih guys Tapi kayaknya kalau untuk Ke endgame Biasa sih udah gak pake ya cuy Dan oke lah temennya Jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalau kalian suka sama video gue Silahkan like Kalau gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah